Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kali ini ibu akan mengajarkan cara entry jurnal khusus perusahaan dagang Untuk contoh yang pertama yaitu dokumen 1 Disini ada voucher kas kecil PT Sejahtera Ini nama perusahaannya adalah PT Sejahtera Voucher kas kecil ini dibayarkan kepada Toko Neografika Jalan Teku Umar nomor 125 Medan Jumlahnya 800 ribu rupiah Dan ini tanggal-tanggal 2 Desember ya Maka ini kita masukkan ke PT Sejahtera di bulan Desember tahun 2018 Tanggalnya tanggal 2 Evident numbernya yaitu VKK 12 1 Disini kita tulis VKK 12 1 Descriptionnya adalah pembelian perlengkapan toko Pembelian perlengkapan toko Di debitnya sejumlah 800 ribu rupiah ya 800 ribu rupiah Account numbernya nanti disesuaikan dengan yang ada di daftar soal Di soal ada disini ada neraca saldo kemudian sini ada nomor akun Petty Cash ini Petty Cash nomornya 11100 Kemudian tadi adalah pembelian perlengkapan toko Yaitu store supplies Merchandise apa namanya perlengkapan toko adalah store supplies Berarti nomor akunnya 11 3 2 0 Nomor akunnya 11 3 2 0 Oh disini tadi akunnya adalah store supplies Perlengkapan toko Totalnya baru kita tulis 800 ribu Kemudian disebelah kreditnya adalah Petty Cash Karena dibayarnya dengan Petty Cash Yaitu 800 ribu rupiah Kemudian kita ke soal Dokumen yang kedua Dokumen yang kedua disini ada Kopnya PT Sejahtera Disini faktur Berarti Untuk dokumen dua Disini ada faktur Kopnya PT Sejahtera Ini berarti kita masukkan ke jurnal Penjualan Tanggalnya tanggal 4 Desember Kepada toko Benua Jaya Sales Journal Jurnal penjualan Tanggalnya Tanggal 4 Invoice number FBJ 12 1 Descriptionnya Toko Benua Jaya Debitnya Account Receivable Sejumlah 32.485.000 rupiah Sebelah kreditnya penjualan Dari subtotal Yaitu 29.500.000 rupiah Fade outnya Kata PPN keluaran Yaitu 2.950.000 rupiah Fade collectednya 35.000.000 rupiah 35.000.000 rupiah Baik ini adalah Contoh Jurnal khusus Penjualan Sekarang kita ke dokumen tiga Dokumen tiga ini Voucher cash kecil Disini ada tagihan Rekening telepon Bulan November 2018 Maka ini adalah Tagihan yang sudah Masuk ke Perhitungan di bulan November Maka biaya telepon Sudah diperhitungkan Di bulan November Namun karena Belum dibayar Baru dibayar Per tanggal 5 Desember ini Maka ini adalah Masuknya ke Accurate Payable Accurate Expense Kita masukkan ke Petty Cash Voucher Cash kecilnya Tanggalnya Tanggal 5 Desember Evident Number VKK 12 2 Descriptionnya Pembayaran Perkening Telepon Bulan November Nah di sebelah Debit Accountnya Adalah Kita lihat Di daftar Meraca saldo Disini ada Accurate Expense Nomor Akunnya 21211 Accurate Expense Itu sama dengan Biaya yang ditangguhkan Atau biaya yang belum dibayar Bisa juga ada Expense Payable Sama Disini kita Ganti Karena di daftar Akunnya itu Accurate Accurate Expense Maka kita ganti Menjadi Accurate Expense Nomor akunnya 21211 Jumlahnya 450.000 Rupiah Tadi di dokumen Sebelah kreditnya Petikes Ada juga 450.000 Rupiah Terima kasih Terima kasih.